Bagus sajiwo jilid 1. Pagi hari itu di puncak sebelah utara pegunungan Ijen. Matahari telah naik agak tinggi. Sinarnya yang sejak fajar menyingsing tadi kemerahan dan lembut, kini mulai mendatangkan kehangatan, mengusir sisa-sisa halimun yang bermalas-malasan meninggalkan bumi yang subur, yang didekapnya sepanjang malam. Embun-membun mulai gamer 8 menerima cahaya matahari, bergantungan di ujung daun-daun bagaikan mutiara. Tamasya alam di pegunungan itu mulai tampak. Indah mimpesona, keindahan yang sukar diuraikan dengan kata-kata maupun dengan lukisan. Betapapun pandainya seorang sastrawan menceritakan, atau betapapun pandainya seorang seniman melukiskan, yang dapat mereka tangkap hanya sebagian kecil saja dari segala keindahan yang maha besar itu. Keindahan yang wajar, tertib, tepat dan setiap perubahan yang diadakan manusia hanya akan mengganggu keindahan itu. Keindahan yang diciptakan oleh sastrawan agung, oleh seniman agung, yaitu Gusti Allah yang maha pencipta, maha agung dan maha kuasa. Bahkan awan-awan yang berarak di langit biru, mimbuat bentuk-bentuk yang demikian mimpesona, selalu mengadakan perubahan bentuk yang tak dapat diikuti dengan jelas. Ujung-ujung pohon bergerak tertiup angin, melambai-lambai dengan lemah gemula bi, burung-burung dan kupu-kupu beterbangan, binatang-binatang kecil berlarian di antara semak-semak. Semua bergerak, hidup adalah gerak, dan semua gerakan itu merupakan perpaduan yang amat mengagumkan, gerakan yang wajar dan indah, seolah merupakan tarian, tarian alam. Suara-suara yang terdengar demikian wajar pula, keindahan kewajaran yang hanya dapat dirasakan hati yang hening. Tarian di dan nyanyian alam itu seolah merupakan puja-puji bagi kebesaran Gusti Allah yang maha mulia. Sinar matahari pagi mulai menyentuh tanah, menerobos di antara celah-celah daun pohon. Mulai semerbaka bau yang muncul dari permukaan bumi, mim bubung ke angkasa. Bau kembang-kembang, daun-daun rumput dan bau tanah dengan segala daun-daun kering mim busuk yang menutupinya. Akan tetapi tidak ada bau busuk, segala macam ganda yang semerbak itu, kalau tercium tanpa penilaian, terasa segar dan menyenangkan, bahkan menenangkan hati. Segala yang berada di atasnya. Bagus dan jelek muncul dari penilaian. Penilaian mendatangkan perbandingan, mim misah-misahkan sehingga terdapatlah apa yang bagus dan apa yang jelek menurut selerasi penilai. Akan tetapi keindahan berada di atas bagus atau jelek. Keindahan bukan bagus bukan pula jelek. Seperti juga kebahagiaan, demikian pula keindahan tidak dapat dinilai dan dibandingkan. Kebahagiaan bukan kesenangan, bukan pula kesusahan. Kebahagiaan, seperti juga keindahan, tidak dapat dinilai. Berbeda dengan kesenangan, kalau tidak senang, ya susah dan demikian sebaliknya. Juga keindahan, bukan kebagusan, karena kebagusan hanya penilaian, kalau tidak bagus ya jelek. Penilaian mendatangkan pertentangan dan perpecahan. Menerima apa adanya sebagai apa adanya menghilangkan penilaian. Manusia hidup wajib berik setiar, berusaha sekuat tenaga untuk kesejahteraan hidupnya, akan tetapi di atas semua itu, terdapat kekuasaan yang menentukan dan yang menciptakan apa adanya. Manusia, betapapun pandainya, betapapun kuatnya, tak dapat melawan atau menghindar dari ketentuan kekuasaan ini, kekuasaan gusti Allah yang memberi keputusan terakhir atas segala perkara yang ada di dunia ini. Terpujilah keagungan gusti Allah yang maha pengasih terdengar suara orang Mimuji dengan suara perlahan. Dia seorang manusia laki-laki yang sudah tua sekali. Usianya tentu lebih dari 80 tahun walaupun wajahnya masih tampak segar kemerahan dan matanya yang bersinar lembut itu masih dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, telinganya yang lebar masih dapat mendengar suara yang lembut dan hidungnya yang mancung masih dapat mencium bebauan yang lemah sekalipun. Kakek tua renta ini sejak pagi sebelumnya matahari terbit tadi telah duduk bersilah di atas sebuah batu sebesar gajah yang berada di puncak itu, menghadap ke timur sehingga dia dapat melihat dan mengikuti terbitnya matahari di ufuk timur. Segala keindahan yang terbentang di atas langit sampai di bawah gunung di depannya Mimuat dia merasa bahwa dia sudah tidak ada lagi, melainkan menjati bagian yang tidak terpisahkan dari semua keindahan itu. Dia Mimuji keagungan Tuhan dengan sendirinya, terbawa oleh segala puji yang dia rasakan sedang diserukan oleh setiap benda dan makhluk Mimu lalui gerak dan suara mereka. Tak lama kemudian dia sadar akan dirinya kembali. Sadar bahwa dia adalah seorang manusia, yang seperti para makhluk lainnya di dunia ini, Mimu bawa tugas dalam hidupnya. Manusia adalah makhluk utama di dunia ini yang bertugas Mimu bantu pekerjaan Gusti Allah yang telah mencipta segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Manusia dilahirkan di dunia, bertugas menjaga, mengatur agar dunia ini menjadi tempat yang indah Mimu bahagiakan, mengusahakan agar semua manusia dapat hidup sejahtera dan bersama-sama Mimu bagi kenikmatan hidup ini, sesuai dengan berkah berlimpahan yang diberikan Gusti Allah menjadi segala yang ada di permukaan bumi ini. Matahari, hawa udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, semua itu berada di dunia untuk keperluan manusia. Tidak ada satu saja di antara mereka, manusia tidak akan dapat hidup. Akan tetapi apakah yang dialaminya, dilihatnya selama dia hidup di dunia selama hampir satu abad ini? Bahkan jauh sebelum dia lahir, menurut dongeng dan cerita yang dia dengar dari para nenek moyangnya, manusia di Nusa Jawa ini selalu saling bermusuhan, saling serang, saling benci dan saling bunuh. Perang terjadi di mana-mana. Dengan alasan bermaca-em-maca-em. Saling memperebutkan kebenaran, tanpa menyadari bahwa kebenaran yang diperebutkan itu bukan kebenaran lagi namanya. Pada hakikatnya yang diperebutkan adalah kedudukan, harta dan semua itu berarti hanya untuk memenuhi dorongan nafsu daya rendah, nafsu yang mengaku aku, menjadi aku yang harus paling berkuasa dan senang. Kedudukan diperebutkan karena kedudukan menghasilkan kekuasaan, dan harta menghasilkan kesenangan, semua untuk si aku yang berkembang menjadi keluargaku, golonganku, agamaku, bangsaku dan selanjutnya, yang bersumber kepada si aku. Kakek itu nimejamkan kedua matanya. Dia melihat dalam benaknya semua peristiwa yang terjadi di Mataram. Perang mi lawan daerah-daerah, antar saudara sendiri kemudian perang melawan bangsa Belanda yang hendak menjajah tanah air. Perang, perang dan perang, menewaskan puluhan, ratusan ribu manusia. Darah manusia mi banjir, mayat bertumpukan, dan semua itu diterima oleh bumi yang mi bisu. Tiba-tiba kakek itu gemetar, dia merasa datangnya sesuatu yang akan mi maksanya kembali ke alam asalnya. Dia mi buka macu kembali, tersenyumi mandang matahari pagi, lalu berkata lirih. Gusti, segala kehendak paduka terjadilah. Hamba akan seperti matahari, tenggelam atau timbul dengan rela dan pasrah, Sesuai dengan kehendak paduka, kakek itu dikenal orang sebagai Ki Ageng Mahendra yang sudah puluhan tahun bertapa di pegunungan Ijen Karna. Sedih melihat perang yang terjadi di daerah Jawa Timur, antara para kadipatan melawan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Ki Ageng Mahendra adalah seorang sasrawan, akan tetapi juga seorang yang memiliki banyak ilmu kanuragan, sakti mandraguna, bahkan pernah berguru kepada sunan gunung jati atau fatahilah. Tadinya dia juga hidup sebagai seorang ksatria yang selalu mimbelah dan menegahkan keadilan. Akan tetapi setelah melihat betapa yang dibela dan dimusuhi itu adalah bangsanya sendiri pula, bahkan sering berhadapan dengan saudara-saudara atau sahabat-sahabat sendiri yang berbeda faham, dia merasa sedih dan ternyus seperti yang dialami Seng Arjuna adalah emperang Bharata Yuda. Maka dia lalu mengundurkan dan mengasingkan diri di pegunungan Ijen, muakmi lihat kekejaman manusia mimunui bangsa sendiri. Pada saat itu, Ki Ageng Mahendra yang penglihatannya masih tajam itu menangkap bayangan orang mendaki lereng menuju puncak dan dia tersenyum. Bayangan itu adalah seorang pemuda remaja berusia sekitar 17 tahun yang memanggul seekor kijang dan berlari naik dengan cepat sekali. Jalan pendakian itu sebetulnya amat sukar, terhadang jurang-jurang yang curam dan batu-batu yang licin. Namun pemuda itu, dengan terengginas dan terampil seperti seekor kera, melompati jurang dan batu-batu itu dengan amat mudahnya bagaikan lari di atas jalan yang rata saja. Ki Ageng Mahendra mi mandang dengan senyum, sinar matanya berseri dan dia mengelus jenggotnya yang putih panjang sambil mengangguk-angguk. Melihat pemuda itu ngimanggul tubuh seekor kijang dan berlari mindaki puncak dengan tangkasnya, Ki Ageng Mahendra mi lamun dan terbayanglah peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu, kurang lebih 10 tahun yang lalu dia sudah bertapa di puncak pegunungan Ijen itu. Pada suatu pagi dia berjalan. Jalan menuruni puncak-puncak, pergi ke sebuah hutan di lereng bawah untuk mencari daun-daun obat. Ki Ageng Mahendra selain mi beri mejangan kepada para penduduk dusun sekitar pegunungan Ijen, juga suka menolong orang-orang sakit dengan mi beri jamu yang terdiri dari daun-daun, bunga, buah atau akar. Rempa-rempa ini dijemur sampai kering dan dibagi-bagikan kepada mereka yang sedang menderita sakit. Ketika dia sedang berjalan mencari rempa-rempa bahan obat, tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki mi menggul tubuh seorang anak jaki-laki berlari dari depan, persis seperti pemuda remaja yang mi menggul tubuh kijang dan berlari mendaki puncak saat dia melamun. Melihat keadaan yang tidak wajar itu, Ki Ageng Mahendra cepat menghadang orang itu. Orang yang memanggul tubuh bocah laki-laki itu berusia sekitar 60 tahun, kulitnya hitam tubuhnya sedang dan pakaiannya mewah. Matanya sipit seperti terpejam, hidungnya pesek dan bibirnya tebal. Melihat orang ini, Ki Ageng Mahendra segera mengenalnya dan alisnya berkerut. Orang itu adalah Wiku Menak Koncar, seorang datuk berlambangan yang terkenal Sakate Iman Draguna dan menjadi penasehat kadipatan berlambangan. Melihat kera datuk itu ngimondong anak laki-laki berusia naem tahun itu, Ki Ageng Mahendra merasa curiga bahwa agaknya datuk itu sedang mi lakukan hal yang tidak baik dan anak itu menjatai korban, semaca em tawanan. Berhenti dulu, Ki Sana, kata Ki Ageng Mahendra. Wiku Menak Koncar adalah seorang datuk yang tinggi hati. Karena dia merasa bahwa kepandainya paling tinggi, maka dia mi mandang rendah orang tua berpakaian putih sederhana yang mi membawa sebuah keranjang terisi rempa-rempa itu. Dia mi mamerkan kepandainya, melompat seperti terbang lewat. Di atas kepala Ki Ageng Mahendra, seolah. Tidak. Mi memperdulikan kakek tua rentah itu. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika dia sedang mi layang itu dia merasa lengannya yang mi mondong anak laki-iaki itu tiba-tiba seperti lumpuh dan tau-tau bocah itu sudah teranggut lepas dari pondongannya. Cepat dia turun ke atas tanah lalu mi balik. Dia mi lihat anak laki-laki itu telah berada di atas tanah, telentang dan kakek tua rentah itu mi mi jatengkuknya dan anak itu seketika siuman dari pingsannya. Setelah mi mandang dengan teliti, Wiku Menak Koncar mulai mengingat-ingat dan dia segera berkata dengan suaranya yang tinggi seperti suara perempuan. Babo-babo, keparat. Berani benar engkau mengganggu aku. Bukankah engkau yang bernama Ki Ageng Mahendra? Di antara kita tidak pernah ada permusuhan, kenapa engkau mengganggu ku? Cepat kembalikan anak itu kepada ku Ki Ageng Mahendra menarik anak itu bangkit duduk, dan dia mi mandang kepada Wiku Menak Koncar. Hem, ternyata engkau masih mi ngenal orang, Wiku Menak Koncar. Memang di antara kita tidak ada permusuhan. Aku tidak mengganggumu, melainkan hanya ingin tahu mengapa anak ini berada denganmu. Ku kembalikan atau tidak anak ini kepadamu tergantung dari keterangan yang ku dapatkan darinya. Hi, anak yang baik, siapa namamu? Tanya Ki Ageng Mahendra kepada anak itu. Anak berusia kurang lebih enam tahun yang berwajah tampan dan bertubuh sehat itu menjawab berani, Namaku Bagus Sajiwo, ayang, kakek, Bagus Sajiwo. Sekarang jawab terus terang, apakah engkau ingin ikut dengan Wiku Menak Koncar itu? Tuki Ageng Mahendra menudingkan telunjuknya ke arah Seng Wiku yang masih berdiri dengan sikap penasaran dan marah. Ah, tidak. Tidak. Aku tidak kasu diikut dengan dia. Dia jahat sekali, dia menculiku dari rumah orangtuaku. Dia tentu akan mencelakakan aku, mim bunuhku jawab anak kecil itu dan dia kelihatan marah sekali, bangkit berdiri dan menuding-nuding kepada Wiku Menak Koncar. Bocah Tolol Wiku Menak Koncar menjerit dengan suaranya yang meninggi. Kalau aku mau mim bunuhmu, tentu sudah lama kulakukan. Untuk apa aku bersusah payah mim bawa engkau sampai ke sini Wiku Menak Koncar, engkau memang belum mim bunuhnya sampai saat ini. Akan tetapi kenapa engkau menculik dan melarikannya bukan urusanmu, Ki Ageng Mahendra. Engkau tidak perlu mencampuri urusan orang lain Wiku Menak Koncar berseru marah. Memang tadinya bukan urusanku, akan tetapi setelah mi lihat anak ini mi butuhkan pertolongan dan melihat engkau hendak mim perkosa kebebasannya, menjadi urusanku karena aku harus menolongnya dan harus mencegah engkau bertindak jahat, Ki Ageng Mahendra. Dia ini adalah anak suami istri yang menjati musuh bebu yutanku karena Mirka telah mim bunuh saudara-saudara seperguruanku. Untuk mim balas dendam itu aku menculik anak Mirka untuk ku gembleng dengan aji-aji kesaktian agar kelak anak ini mi wakili aku mim balas dendam dan mim bunuh orang tuanya sendiri duh gusti, semoga dia ampuni kesesatan Wiku ini Ki Ageng Mahendra berseru. Wiku Menak Koncar, engkau berurusan dengan orang tuanya, mengapa mengganggu anaknya? Bereskan saja urusanmu dengan orang tuanya, dan jangan ganggu anak yang tidak tahu apa-apa ini, eh yang teriak anak yang bernama. Bagus sajiwa itu. Mana berani diami lawan ayah ibuku? Kalau dia berani, tentu. Dia sudah mati, tidak kuat menandingi ayah ibuku yang sakti mandraguna, Ki Ageng Mahendra, tidak perlu engkau mencampuri urusan pribadiku. Serahkan anak itu atau terpaksa aku tidak menghormati orang tua dan akan menggunakan kekerasan Ki Ageng Mahendra. Mi mandang dan tersenyum. Aku tidak akan menghalangi anaknya ini kalau dengan sukarlah mau ikut denganmu. Akan tetapi kalau dia tidak mau dan engkau hendakmi maksanya, terpaksa aku akan melindunginya dan menghalangi Mumi lakukan kejahatan, keparat tua bangka bosan hidup bentak wiku Menak Koncar. Dia sudah mengembangkan kedua tangan ke kanan-kiri, jari-jarinya tergetar sehingga buku-buku jarinya mengeluarkan suara berkerotokan. Kemudian dia amin bawah kedua tangan ke depan dada lalu mendorong ke depan. Angin yang kuat menyambar dasyat ke arah kakek tua renta itu. Aji Bayu Bajra berbareng dengan bentakan itu, angin menyambar hebat, membawa hawa panas sekali ke arah tubuh Ki Ageng Mahendra. Akan tetapi apa yang terjadi? Kakek tua renta itu hanya berdiri tegak kedua tangan bersilang depan dada dan ketika angin menyambar, hanya pakaian dan rambut serta jenggotnya yang putih semua yang berkibar terbawa angin. Tubuhnya sama sekali tidak bergeming, seolah sebuah batu karang tertiup angin. Sampai tiga kali wiku Menak Koncar menyerang dengan Aji Bayu Bajra, namun tanpa hasil sama sekali. Padahal biasanya, biar ada sepuluh orang di depannya, kalau dia menyerang dengan Aji itu, sepuluh orang itu akan berpelantingan, tidak kuat menahan sapuan angin yang dasyat itu, bahkan terluka di sebelah dalam tubuh Mirka oleh daya pukulannya. Akan tetapi, kakek tua renta ini, yang tampaknya tidak melawan. Sama sekali, sedikit pun tidak terpengaruh oleh ajak pukulannya yang dasyat. Kalau saja wiku Menak Koncar bukan seorang yang tinggi hati dan suka mengagulkan kepandainya sendiri, serangan pertama bertubi-tubi yang sama sekali tidak mim bawa hazil itu tentu telah cukup mim buka matanya bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmu kepandainya. Akan tetapi, dia seorang yang biasa mim mandang rendah orang lain, maka kegagalannya itu tidak mim buat dia jera, melainkan mim buat dia merasa penasaran dan menjadi semakin marah dan nekat. Tua bangka keparat, sambutlah seranganku ini. Aji nandaka kroda, banteng mengamuk, hiatat kedua tangannya kini mi luncur seperti sepasang tanduk, menghantam ke arah dada kakek tua renta yang kurus itu. Akan tetapi kakek kurus itu sama sekali tidak menangkis atau mengelak, dan pukulan kedua tangan itu tepat sekali mengenai dadanya. Wut, des sungguh aneh sekali. Yang dipukul sama sekali tidak keroboh, bahkan tubuh tinggi kurus itu hanya bergoyang-goyang seperti batang pohon tertiup angin, akan tetapi wiku Menak Koncar sendiri lalu terpelanting ke belakang, seperti terdorong oleh kekuatan yang tidak tampak dan dia terjengkang lalu terbanting ke atas tanah. Dasar orang yang tak tahu diri. Peristiwa ini pun masih belum mim buat dia merasa jerah. Kini dia mi lompat bangun kembali dan sudah mencabut senjata ruyung yang tadinya tergantung di pinggangnya. Senjata itu tampak menyeramkan sekali, mengkilap hitam saking kerasnya. Dengan senjata ini di tangan kanan, wiku Menak Koncar lalu menerjang maju dan menghantamkan senjata ruyungnya ke arah kepala Ki Ageng Mahendra. Melihat kenekatan ini, tahulah Ki Ageng Mahendra bahwa wiku Menak Koncar adalah seorang yang nekat dan selain mengagungkan kekuatan sendiri. Orang seperti ini kalau tidak diberi hajaran keras tidak akan mau menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang tak tertandingi. Yang paling kuat, paling tinggi, paling berkuasa, paling hebat dan tak dapat dibandingkan dengan apapun juga hanyalah Gusti Auloh. Biarlah wiku ini menyadari bahwa kalau ada yang tinggi, tentu ada yang lebih tinggi. Kalau ada yang pandai, tentu ada yang lebih pandai. Kesadaran ini akan dapat menghapus kesombongan yang kosong. Ketika ruyung itu menyambar dengan dasyatnya ke arah kepalanya, Ki Ageng Mahendra miringkan tubuhnya dan ketika ruyung itu meluncur lewat, dia menggunakan tangan kirinya menangkap ruyung itu dari samping, lalu menarik dan mendorong. Wiku menak koncar yang sudah terdorong oleh kekuatan pukulan ruyungnya, kini ditambah dorongan yang amat kuat dari Ki Ageng Mahendra, tak dapat menghindarkan lagi tubuhnya terdorong ke depan, terbanting dan terguling-guling bersama ruyungnya sehingga tak dapat dihindarkan lagi beberapa kali tubuhnya terkena hantaman ruyungnya sendiri. Kini barulah Wiku menak koncar menyadari bahwa dia sama sekali tidak mampu mengimbangi kesaktian kakek tua renta itu dan kalau dia tetap nekat melawan, akhirnya tentu dia yang akan roboh dan mungkin tewas. Tanpa malu-malu lagi dia mengambil keputusan untuk Mi larikan diri. Akan tetapi dasar wataknya yang dipenuhi nafsu daya rendah, Mi lihat usahanya untuk Mi buat bagus sajiwoklah Mi musuhi orang tuanya sendiri gagal, timbul kebenciannya dan timbul keinginannya untuk Mi bunuh anak itu sebelum dia melarikan diri. Ketika akhirnya Wiku menak koncar dapat melompat bangun, tiba-tiba datuk berlambangan itu mengirim pukulan jarak jauh ke arah bagus sajiwok. Angin yang kuat dan panas menerpa ke arah bagus sajiwok. Akan tetapi sebelum daya serangan itu mengenai tubuh bagus sajiwok, tiba-tiba ada angin bertiup dari samping dan bagaikan sehelai daun kering, tubuh anak itu terhembus dan seperti diterbangkan ke samping sehingga terhindar dari daya serangan Wiku menak koncar. Datuk berlambangan ini terkejut bukan main dan maklumlah dia bahwa kalau dia nekat melanjutkan serangan, akhirnya dia sendiri yang akan celaka. Maka dia lalu melarikan diri meninggalkan tempat itu. Bagus sajiwok yang berusia enam tahun itu adalah putra sepasang pendekar sakti, maka sejak kecil dia sudah pandai membawa diri. Dia mengerti bahwa nyawanya diselamatkan kakek tua renta itu, maka setelah penculiknya melarikan diri, dia lalu menghampiri Ki Ageng Mahendra dan segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah dengan hormat. Eh yang telah menolong saya, budi kebaikan eh yang tidak akan saya lupakan dan kelak saya akan membalasnya. Ucapan yang dikeluarkan dengan lagak gagah ini membuat Ki Ageng Mahendra tertawa. Dia memegang pundak anak yang bernama Bagus sajiwok itu lalu berkata, anak yang baik, engkau bangkit dan duduklah di sini. Kakek itu mengajak Bagus sajiwok duduk di atas sebuah batu. Nah, sekarang ceritakan siapa dirimu dan siapa pula orang tuamu. Nama saya Bagus sajiwok, Ehang. Ayah ibu saya tinggal di lareng Gunung Kawi. Mereka adalah orang-orang terkenal, Ehang, keduanya adalah pendekar-pendekar yang sakti Mandraguna. Ayah saya bernama Kita Jomanik dan ibu saya bernama Nyiretno Susilo. Mereka berdua sejak muda telah menjatuhi pendekar-pendekar yang setia membantu Mataram, sehingga mendapat penghargaan dari Gusti Sultan Agung. Demikianlah menurut cerita ayah ibu kepada saya, anak itu ketika menceritakan tentang orang tuanya, jelas tampak bangga sekali. Kembali Ki Ageng Mahendra tersenyum. Anak itu tampak lucu sekali dan tiba-tiba saja kakek tua renta itu menyadari bahwa selama ini dia kehilangan sesuatu yang tak pernah dapat ketahui. Baru sekarang dia menyadari bahwa selama ini dia kehilangan kehangatan hubungan antar manusia. Karena itu, begitu bertemu dan bicara dengan bocah itu, Ki Ageng Mahendra merasakan suatu kehangatan yang amat mimbah haki akan menyelubungi perasaan hatinya. Dia tahu bahwa anak itu tidak berbohong. Buktinya, Wiku Menak Koncar mimbalos dendamnya kepada orang tua anak ini dengan menculik anaka mereka, berarti Wiku Menak Koncar tidak berani langsung menyerang mereka. Hie em em, agaknya itulah yang membuat orang tuamu dimusuhi banyak orang. Karena mereka setia membantu Mataram, maka tentu mereka dimusuhi orang-orang yang menentang Mataram, termasuk Wiku Menak Koncar tadi. Aku sudah lama tidak pernah berkecimpung di dunia ramai sehingga aku tidak mengenal nama ayah ibumu itu. Akan tetapi mungkin aku mengenal mereka yang lebih tua. Tahukah hengkah siapa guru-guru ayah ibumu, Angger? Mungkin aku masih mengenal nama Mirka, Bagus Sajiwo mengingat-ingat, lalu berkata, ayah ibu saya pernah menceritakan tentang guru-guru mereka, Ayang. Guru ayah saya ada dua, yang pertama adalah Mendiang Ayang, Bagawan Sidik Paningal, dan yang kedua adalah Ayang guru ayah sendiri, yaitu Mendiang Ayang Resilimut Manik. Ada pun guru dari ibu saya bernama Mendiang Yidewi Rukmo. Petak yang dulu ketika muda bernama Kein Lasmi, mendengar disebutnya nama-nama itu, Ki Ageng Mahendra Mi mejamkan kedua matanya. Terbayanglah dalam ingatannya semua pengalamannya ketika masih muda. Sampai lama dia tidak mengeluarkan kata-kata hanya mejamkan kedua matanya yang tadi bersinar lembut penuh pengertian itu, dan mulutnya Mi bayangkan senyum. Melihat kakek itu sampai lama tidak berkata-kata, Bagus Sajiwo bertanya. Ayang, apakah ayang mengenal nama-nama itu kakek itu? Mim buka kedua matanya, memandang kepada Gagus Sajiwo dan tertawa gembira. Mengenal mereka? Tentu saja aku mengenal mereka dengan amat baiknya, bagus. Mendiang resi limut manik itu adalah kakak seperguruanku sendiri. Jadi, mendiang bagawan sidik paningel itu adalah keponakan muridku sendiri, wah anak itu berseru kaget dan gembira. Kalau begitu, saya masih buyut murid yang sendiri begitulah, anger. Agaknya memang sudah Mim jadi kehendak Gusti Allah yang Mim pertemukan kita berdua di sini. Ayang, apakah ayang juga mengenal ayang guru Nyi Dewi Rukmo Petak? Tanya Bagus Sajiwo. Kakek itu mengangguk dan menghela nafas panjang. Dia emdiam dia merasa heran bagaimana murid bagawan sidik paningel dapat berjodoh dengan murid seorang wanita sesat seperti Nyi Dewi Rukmo Petak? Akan tetapi dia merasa yakin bahwa jodoh ditentukan oleh Gusti Allah, dan belum tentu murid seorang sesat menjadi jahat pula, seperti juga murid seorang budiman belum tentu selalu baik seperti gurunya. Aku pernah mendengar namanya. Nah, anger Bagus Sajiwo, engkau adalah cucu buyutku sendiri, ayahmu adalah haliran seperguruan denganku, yaitu aliran perguruan Jatikusumo walaupun aku tidak pernah terlibat urusan perguruan. Sekarang katakan, apa yang kau kehendaki? Apakah engkau ingin aku mengantarmu pulang ke lereng gunung kawi, kembali kepada orang tuamu setelah berkata demikian, kakek itu memandang kepada anak itu dengan alis berkerut. Perasaannya yang amat peka itu merasakan sesuatu yang membuat dia mengerutkan alisnya. Kepekaan ini terkadang amat menyiksa batinnya. Dia merasakan betapa awan gelap mim bayangi kehidupan anak ini dan orang tuanya. Akan tetapi dia tahu bahwa apapun yang terjadi, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan dan dia sebagai seorang manusia tidak berdaya mengubahnya. Manusia wajib berusaha, namun Tuhan jua yang menentukan hasilnya. Ayang, saya menyadari sepenuhnya bahwa ayang telah menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak ada ayang, entah bagaimana jadinya dengan diri saya. Mungkin sudah mati atau bahkan lebih mengerikan daripada itu. Maka, sekarang saya memasrahkan diri saya kepada ayang. Terserah bagaimana ayang saja. Ayang yang menentukan apa yang selanjutnya harus saya lakukan dan saya akan menaatinya, perasaan lega dan bahagia mi menuhi hati kakek itu. Dia menyembah dan mi muja, gusti Allah maha kasih, segala kehendak paduka terjadilah. Kemudian dia mi mandang anak itu dan berkata, suaranya terdengar penuh kesungguhan. Bagus sajiwo, kalau engka sudah pasrah kepadaku dan benar-benar hendak menurut dan mi menuhi segala kata-kataku, Dengarkan baik-baik. Mungkin syaratnya akan terasa terlalu berat untukmu dan kalau engkau tidak dapat mi menuhi syarat itu, engkau masih kuberi kebebasan untuk mengubah keputusanmu. Apakah syaratnya, ayang? Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa seorang laki-laki harus teguh pendiriannya dan berani menghadapi segala kesukaran untuk mi menuhi janji dan kewajibannya. Baik, dengarlah. Mulai hari ini, engkau harus ikut denganku, mungkin hidupmu akan terasing dan tidak menyenangkan badan dan batinmu. Engkau harus dengan tekun mi MPL ajari semua ilmu yang kuajarkan kepadamu dan yang terpenting sekali, apapun yang terjadi, sebelum engkau berusia 20 tahun, engkau tidak boleh menemui ayah ibumu. Nah, sanggupkah engkau? Kalau tidak sanggup, katakan saja, aku tidak mi maksamu dan terserah kepadamu untuk mi memutuskan, kata kakeka itu dan dengan hati tertarik dan penuh perhatian sepasang matanya mengamati kekuasaan Tuhan yang bekerja melalui hati akal pikiran anak itu yang akan membawa keputusan bagi kehidupan anak itu di masa mendatang. Bagus sajiwa yang baru berusia 6 tahun itu sudah memiliki dasar kekuatan batin dari orang tuanya. Dia tabah dan memiliki watak gagah. Akan tetapi menghadapi syarat yang diajukan kakek itu, anak itu menjadi bimbang juga. Sampai berusia 20 tahun baru boleh menemui ayah ibunya? Itu berarti bahwa sedikitnya selama 14 tahun dia harus hidup bersama kakek ini, bertapa mengasingkan diri. Melihat anak itu bimbang, Ki Ageng Mahendra melanjutkan, Bagus sajiwo, ada tambahan untuk syarat itu, ialah bahwa engkau sama sekali tidak boleh bertanya mengapa aku mengadakan syarat sampai engkau berusia 20 tahun itu. Bertanya pun tidak akan dapat ku jawab. Hanya tinggal dua pilihan bagimu. Menerima syarat itu dan ikut denganku atau kau tolak dan engkau akan kuantarkan pulang ke rumah orang tuamu. Sungguh merasa semakin berat syarat itu bagi Bagus sajiwo. Syarat pertama saja sudah berat, Ditambah lagi dia tidak boleh bertanya mengapa sebabnya dia tidak boleh bertemu orang tuanya sebelum berusia 20 tahun. Berbagai penderitaan batin akan dia alami sebagai akibat syarat itu. Pertama, dia tentu akan merasa rindu kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya yang memanjakannya. Kedua, ayah ibunya tentu akan menjadi bingung, akan mencarinya dan kalau sampai 14 tahun lamanya tidak dapat menemukannya, mungkin mereka akan menganggap dia sudah mati. Akan tetapi, sebaliknya kalau dia menerima syarat itu, ada dua hal yang baik dan menyenangkan. Pertama, dia dapat mie imbalas budi kebaikan KKK yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Kedua, dia akan dapat mie MPL ajari ilmu-ilmu yang hebat dari kakek yang masih merupakan pemen buyut gurunya sendiri, yang tentu mie miliki tingkat kepandayan yang amat hebat, jauh lebih hebat dari tingkat kedua orang tuanya. Dia harus mie milih dan mengambil keputusan tegas. Dia tidak tahu betapa kakek itu mie mandangnya dengan hati berdebar-debar karena apa yang akan diputuskan anak itu merupakan penentu nasib yang akan mie. Ini mpa diri Bagus Sajiwo dan kedua orang tuanya. Kakek ini tertatik sekali. Betapa nasib seorang manusia terkadang ditentukan oleh sekali saja keputusan yang diambilnya atau oleh satu kali perbuatan, bahkan satu kali ucapannya saja. Karena itulah, para orang budiman selalu berhati-hati kalau mengambil keputusan, kalau melakukan perbuatan, atau kalau mengeluarkan ucapan. Selalu mohon petunjuk dan bimbingan Tuhan yang maha kasih dan selalu berusaha agar tidak menyimpang dari kehendaknya. Ayang, keputusan saya sudah tetap. Saya menerima syarat itu dan akan ikut Ayang, mie layani Ayang dan mie empelajari ilmu dari Ayang. Saya akan mentaati semua petunjuk dan perintah Ayang. Suara anak itu begitu mantap dan ketika Kia Geng Mahendra beradu pandang matu dengan bagus Sajiwo, kakek itu merasa senang sekali. Dia menemukan tekat yang bulat, kemauan yang keras dari seorang calon ksatria adalah M. Sinar Matu anak itu. Terpujilah nama Gusti Allah kata kakek itu. Bagus Sajiwo, aku akan selalu berdoa kepada Gusti Allah Kang Murbeng Dumadi, semoga Gusti Allah sendiri yang akan mie bimbingmu di sepanjang jalan hidupmu. Hanya dalam bimbingannya sajalah Hengkau akan dapat menjadi manusia utama yang selalu bertindak baik dan benar sesuai dengan kehendaknya. Kakek itu lalu menggandeng tangan Bagus Sajiwo, diajak mendaki puncak bukit itu. Mulai saat itu, Bagus Sajiwo menjatai murid Kia Geng Mahendra. Pagi itu, kurang lebih 10 tahun kemudian, Kia Geng Mahendra yang sudah duduk di atas batu besar melihat muridnya, Bagus Sajiwo yang kini telah menjatai seorang pemuda remaja berusia 16 tahun berjalan cepat sambil mimanggul seekor kijang. Pemandangan itu tadi menimbulkan kenangan 10 tahun yang lalu dan kini kakek itu tersenyum. Senyumnya penuh rahasia. Yang mie liatnya pada saat itu dapat melihat betapa senyum itu mie ngandung perasaan senang, terharu, juga sedih. Sudah puluhan tahun Kia Geng Mahendra tak pernah dipengaruhi perasaan hatinya karena selama ini dia sudah berserah diri dengan ikhlas dan tawakal kepada Gusti Allah. Dia menerima segala apa saja yang terjadi kepadanya sebagai suatu kewajaran, sesuatu yang menjadi kenyataan dan tak dapat diubah oleh siapapun dengan kekuatan apapun karena kenyataan yang ada itu pun sesuai dengan kehendak Tuhan yang terkadang berlawanan dengan usaha dan kehendak manusia. Karena itu, selama ini dia tidak pernah dipengaruhi perasaan hatinya. Hati akal pikirannya telah terkandung dalam kepasrahannya. Perasaan susah senang, kecewa puas, marah dan sebagainya seolah telah tertidur di selimuti kepasrahan, tidak pernah bangkit. Akan tetapi saat ini dia membiarkan perasaannya bangun, membiarkan segala perasaan itu menari-nari dalam hati dan pikirannya. Dia merasa benar bahwa saat terakhir hidupnya telah hampir tiba. Karena itu, dia membiarkan segala gejolak perasaannya bermunculan, yang mendatangkan rasa gembira, senang, bangga, terharu dan juga kehilangan dan kesedihan. Dia merasakan benar gejolak nafsu perasaan yang selama ini tertidur, dan dia merasa gembira, senang dan bangga melihat bagus sajiwo, murid yang dikasihinya itu kini telah menjadi seorang pemuda remaja yang hebat. Semua aji pamungkas telah dia ajarkan kepada bagus sajiwo sehingga pemuda itu telah menguasai berbagai aji kesaktian. Di samping itu, pemuda itu pun banyak mempelajari tentang kehidupan sehingga memiliki pandangan luas. Juga dia telah menanamkan iman yang amat kuat dalam hati pemuda itu. Iman terhadap gusti Allah, penuh keyakinan, penuh penyerahan dan kepasrahan sehingga apapun yang dilakukannya, disandarkannya kepada kekuasaan Tuhan. Malayam Tadiki Ageng Mahendra menerima firasat itu. Hari ini merupakan hari terakhir dalam hidupnya di dunia ini. Dia tidak merasa penasaran. Seperti biasa selama puluhan tahun, dia menerima apa saja yang terjadi padanya sebagai kehendak Tuhan, dan karenanya diterima dengan rela, ikhlas dan dengan kebahagiaan karena dia yakin benar bahwa gusti Allah mengetahui apa yang terbaik baginya. Usianya sudah sangat tua, tubuh yang dipakainya selama hampir 100 tahun itu sudah lemah dan lapuk. Dan tak akan meninggalkan. Dunia ini tanpa penderitaan sakit. Sungguh merupakan anugerah yang teramat besar. Ayang, saya datang terdengar suara yang lantang dan penuh semangat, penuh gairah hidup. Bagus sajiwa menurunkan kijang muda dari pundaknya. Kijang muda yang sehat dan gemuk, masih hangat karena belum lama dibunuhnya. Pemuda yang dulu berusia 6 tahun ketika diselamatkan Ki Ageng Mahendra dari tangan wiku menak koncar yang menculiknya, kini telah menjadi seorang pemuda berusia 6-11 tahun. Tubuhnya tinggi tegap dan tampak betapa bahu dan kedua lengan yang telanjang itu terisi tenaga hebat, dapat tampak pada gerakan otot-otot yang membayang di bawah kulit. Bukan otot mi lingkar-lingkar mi bayangkan kekuatan tenaga otot yang kasar, melainkan tenaga delaem. Seorang ahli akan dapat melihat bahwa tubuh pemuda itu berisi. Pemuda yang belum dewasa benar itu sudah mendatangkan kesan jantan, seperti sang gatot kaca. Kulitnya kecoklatan mengkilap sehat karena sering mandi sinar matahari. Rambutnya hitam panjang dan agak keriting. Dahinya lebar dan sepasang daun telinganya berbentuk indah dan besar. Sepasang alisnya hitam dan tebal, melindungi sepasang metu yang lebar, bersinar lembut akan tetapi terkadang dapat mencorong dan tajam seolah dapat menembus dan menjemuk isi hati orang. Hidungnya mancung dan besar. Tarikan bibirnya mi bayangkan kegagahan dan geirah hidup penuh semangat. Belahan kecil pada tengah dagunya mi buat wajah itu tampak makin jantan. Ki ageng Mahendra tersenyum ramah. Bagus sajiwo, engkau mi peroleh seekor kijang yang muda dan gemuk. Kebetulan sekali kuluk, karena hari ini engkau harus menghidangkan makanan untuk banyak orang. Masaklah daging kijang ini dan masaklah nasi yang secukupnya untuk 50 orang. Pemuda itu mi mandang wajah gurunya dengan sinar menyelidik, walaupun wajahnya tidak mi bayangkan keheranan hatinya. Baik, yang akan saya laksanakan, setelah berkata demikian, dia mi manggul kijang itu dan meninggalkan gurunya, menuju ke pondok kayu sederhana yang berada di puncak bukit. Ki ageng Mahendra mengikuti bayangan muridnya dengan sinar macu berseri dan mulut tersenyum. Dia terkenang lagi akan pengalamannya bersama muridnya itu. Dia sendiri sudah puluhan tahun tidak pernah makan daging binatang dan hanya makan sayur dan buah-buahan. Akan tetapi dia menganjurkan agar muridnya itu makan makanan yang biasa dimakan orang pada umumnya. Tidak usah berpantang makan daging, kecuali daging yang tidak mi punya khasiat, bahkan yang dapat mendatangkan penyakit pada tubuh. Ketika itu, Bagus sajiwo mi bantah keras. Akan tetapi, Eyang, bukankah saya harus selalu mengikuti apa yang Eyang lakukan? Bukankah Eyang menjadi tauladan saya? Eyang tidak dahar daging, hanya dahar nasi, sayur dan buah-buahan, mengapa saya tidak? Mengapa saya harus makan daging sambil tersenyum ki ageng Mahendra berkata, Angger, siapa bilang aku tidak makan daging saya melihat sendiri? Eyang tidak pernah makan makanan berjiwa engkau keliru, Bagus. Setiap kali aku makan seiring nasi dengan sayur, setiap kali aku makan sebutir buah, setiap kali aku minum em secangkir air, entah berapa puluh, ratus atau ribu binatang bernyawa yang terbunuh dan mi masuki perutku, Bagus sajiwo yang masih kecil itu tak dapat menahan perasaan herannya dan dengan matanya yang lebar bundar dia mi mandang kakek itu. Eh, apa maksud yang? Saya tidak mi liat. Hehehe, tentu saja tidak kau liat. Bagus. Ketahuilah bahwa di dunia ini terdapat binatang-binatang kecil sekali, teramat kecil sehingga tidak tampakka oleh pandang macu biasa. Dalam secangkir air, dalam sebutir buah, dalam daun-daun dan sayur-sayuran, terdapat binatang-binatang kecil itu, binatang-binatang yang bernyawa seperti halnya binatang kijang, sapi, ayam dan lain-lain yang dimakan orang. Maka, kalau ada orang yang hanya makan nasi, sayur, buah dan minum air putih saja mengatakan bahwa dia tidak pernah makan makanan bernyawa, dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Sebetulnya, dia pun seorang manusia pemakan makhluk berjiwa yang tak terhitung banyaknya. Memang daging binatang-binatang kecil itu tidak tampak, tidak terasa, seperti daging ayam, sapi, kambing dan sebagainya. Akan tetapi apakah bedanya nyawa seekor binatang kecil dengan seekor binatang besar? Apakah nyawa seekor domba itu berbeda dari nyawa seekor gajah bagus? Sajiwo yang masih kecil itu sudah dapat mengerti. Akan tetapi sebagai seorang anak yang cerdik, dia belum puas kalau belum mendapatkan keterangan yang jelas. Kalau begitu, mengapa ayang tidak pernah makan daging ayam, kijang dan lain-lain? Mengapa hanya makan sayur dan buah? Bukankah sama saja, ayang tidak dapat menghindarkan diri dari makanan berjiwa bagus? Kau tanyakan itu, Angger. Bagiku, sebabnya hanya satu, yaitu perasaanku. Aku merasa tidak tega makan daging binatang itu. Berbeda dengan binatang-binatang kecil yang tidak tampak, tidak mendatangkan perasaan tidak tega itu. Kenapa kalau saya diharuskan makan daging, ayang karena engkau masih muda dan tubuhmu membutuhkan makanan daging itu. Untuk menguatkan tubuhmu, untuk membakar semangat hidupmu. Aku yang sudah tua renta ini tidak membutuhkan itu. Demikianlah kenangan itu yang kini membuat Ki Ageng Mahendra tersenyum. Anak itu selalu patuh padanya, akan tetapi juga selalu ingin tahu dan banyak bertanya, suatu watak yang amat baik bagi kanak-kanak dan orang muda. Seorang muda harus kritis, harus tahu benar apa yang dialakukan dan mengapa pula dialakukan. Bukan sekedar ikut-ikutan dan mengawur. Seorang pemuda haruslah memiliki prinsip, memiliki pegangan sehingga dia memiliki kepribadian yang kuat. Bukan sekedar mengekor seperti seekor domba yang tidak mempunyai pendirian sendiri. Dan untuk Mi bentuk kepribadian yang kuat dia harus banyak belajar, diantaranya dengan banyak bertanya dan kritis, tidak hanya menerima begitu saja tanpa menyelidiki lalu ikut-ikutan. Bagus sajiwa sibuk di dalam dapur kondok itu. Karena sejak dia hidup di situ, dia yang selalu Mi masak dan Mi lakukan semua pekerjaan rumah, melayani burunya, maka dia dapat masak dengan terampil. Ki Ageng Mahendra yang biasa hidup menyendiri mengenal semua bumbu masaka dan dia mengajari anak itu Mi buat bermaca emasakan. Selain itu, dia juga sering Mi bawa anak itu berkunjung ke dusun-dusun di sekitar pegunungan Ijen untuk mengulurkan tangan Mi nolong mereka yang sakit. Hasil tanaman di kebon belakang pondok, dapat mempikupi kebutuhan hidup mereka. Sebagian dia itu karkan barang-barang yang mereka butuhkan dari para penduduk dusun. Para penduduk juga mengenal Baiki Ageng Mahendra sebagai seorang pertapa yang baik dan mengenal Bagus sajiwa sebagai seorang pemuda yang ramah. Dengan kehidupan seperti itu, biarpun Bagus sajiwa menjadi murid seorang pertapa yang tinggal di puncak yang sunyi, namun dia tidak asing dengan pergaulan dan mengenal semua orang yang menjati penduduk pedusunan di sekitar pegunungan itu yang tidak banyak jumlahnya. Setelah lewat tengah hari, Bagus sajiwa selesai dengan kesibukannya di dapur. Dia menaati pesan gurunya. Semua daging kijang gemuk itu dimasaknya, dan dia pun menanak nasi yang cukup untuk sekitar 50 orang. Akan tetapi setelah selesai masak, dia tidak melihat gurunya pulang. Padahal biasanya, setelah matahari mulai naik tinggi, gurunya tentu pulang dari kebiasaannya menyambut matahari terbit itu. Segera dan menyusul ke tempat gurunya tadi duduk di atas sebuah batu besar. Dia melihat gurunya masih duduk bersilah di atas batu menghadap ke timur seperti tadi, duduk dia sama sekali tidak bergerak. Yang Bagus sajiwa mi manggil. Akan tetapi ki ageng Mahendra tidak menjawab sama sekali. Bagus sajiwa merasa heran dan melompat ke depan gurunya. Dia mi lihat gurunya duduk bersilah dengan sepasang metel, terpejam, seperti orang tidur atau sedang bersama di. Akan tetapi dengan pandang matanya yang tajam, dia melihat betapa pernapasan gurunya itu lemah sekali. Yang dia menghampiri dan menyentuh lutut kakek itu. Alangkah kagetnya ketika tubuh yang disentuhnya itu terkulai lemas dan tentu akan roboh kalau saja dia tidak cepat merangkulnya. Tubuh kakek itu terasa dingin dan pernapasannya lemah, tinggal satu-satu. Bagus sajiwa terkejut. Biarpun usianya baru 16 tahun, namun dia telah mi MPL ajari banyak ilmu dari gurunya, termasuk ilmu tentang kesehatan dan pengobatan. Begitu dia mi mondong tubuh kakek itu dan dibawa turun dari atas batu, dia merebahkan tubuh itu ke atas rumput dan mi meriksa denyut jantungnya yang lemah. Tahulah dia bahwa gurunya dalam keadaan lemah sekali. Maka dengan cepat dia mene MPL-kan tangan kirinya ke atas dada Ki Ageng Mahendra lalu mengerahkan tenaga saktinya, memberi getaran hangat ke dalam tubuh gurunya seperti yang diajarkan gurunya. Pernapasan Ki Ageng Mahendra mulai mengendur dan menguat, lalu dia mi membuka kedua matanya dan tersenyum ketika mi lihat Bagus sajiwa yang duduk bersalah di dekatnya. Cukup, bagus. Engkau telah memulihkan kekuatanku, kata kakek itu yang segera bangkit duduk, dibantu oleh Bagus sajiwa. Mereka duduk berhadapan di atas tanah rumput. Mari saya pondong yang kembali ke pondok, kata Bagus sajiwa. Kakek itu menggeleng kepala, masih tersenyum. Tidak usah, tidak ada waktu lagi, Bagus, tidakkah ada waktu lagi? Apa maksud yang waktunya tinggal sedikit, Bagus? Kakek itu tersenyum dan menjulurkan tangan kanannya, mengelus kepala Bagus sajiwa. Dengar baik-baik, tidak lama lagi teiba saat akhir hidupku di dunia ini, yang Bagus sajiwa menjerit dan merangkul kakek itu. H.S.H.H.H.H., kenapa ribut? Apanya yang aneh kalau ada seorang manusia mengakhiri hidupnya di dunia? Apa pula anehnya kalau ada yang lahir, Eang? Jangan tinggalkan saya dulu, Eang. Saya masih membutuhkan bimbingan, Eang. H.M.M., kapan engkau akan maktang kalau selalu dibimbing? Kanak-kanak akan cepat dapat berjalan kalau dilepaskan dari bimbingan. Kalau dibimbing terus, dia takut dilepaskan dan hati dan kakinya tidak akan cepat menjadi kuat, tapi, tangguhkanlah, Eang. Eang adalah seorang yang sakti mandraguna, tentu dengan ilmu kepandayan Eang, Eang akan mampu mimper panjang usia Eang. Hehehe, buanglah hayalan yang bukan-bukan itu dan buka matmu baik-baik. Siapakah yang mampu menentukan mati hidupnya sendiri? Aku ini seorang manusia biasa, anggar, tidak ada bedanya dengan engkau atau dengan siapapun juga. Hidup dan matiku juga berada sepenuhnya di tangan Gusti Allah. Segala usaha, segala ikhtiarku, seperti ikhtiar semua manusia, amatlah terbatas dan tidak mungkin dapat mengubah kehendak Gusti Allah. Sebentar lagi aku harus pergi, bagus, karena itu, aku hendak mimpergunakan waktu yang tidak lama lagi ini untuk meninggalkan pesan-pesanku kepadamu. Akan tetapi lebih dulu engkau harus menenangkan hati dan perasaanmu, harus dapat menerima kenyataan yang ada, tanpa keraguan, kekecewaan ataupun penyesalan. Nah, sudah siapkah engkau bagus? Sajiwo mengerahkan tenaga batinnya, menghentikan gejolak hati dan pikirannya dan dia menjatih tenang dan bebas dari segala macam perasaan. Dia menyadari kebenaran ucapan gurunya, maka dia lalu menyembah dan berkata dengan suara tenang. Saya sudah siap mendengarkan semua pesan yang hendak eh yang katakan kepada saya, Nah, begitu baru benar, anggar. Pertama-tama hendak kuingatkan engkau akan janjimu dahulu ketika engkau akan menjatih muridku yaitu bahwa sebelum engkau berusia 20 tahun, engkau tidak boleh menemui orang tuamu. Saya masih ingat dan akan memenuhi janji saya itu. Yang, yang kedua, ketahuilah bahwa belum tiba waktunya Nusantara dapat terbebas dari kekuasaan dan pengaruh kompeni Belanda. Oleh karena itu, segala usaha yang dilakukan Seng Prabu Sultan Agung selalu mengalami kegagalan. Saatnya akan tiba di mana seluruh bangsa, seluruh rakyat Nusantara dapat bersatu padu, atas bimbingan Tuhan yang maha kuasa, bangkit serintak melawan Belanda, barulah seluruh bangsa dan negara akan dapat terbebas dari Kekuasaan Orang Kulit Putih Karena itu, tidak akan ada gunanya kalau engkau terjun ke dalam perjuangan melawan kompeni. Lebih bermanfaat lagi kalau engkau berjuang sebagai seorang ksatia, menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan ini, mimlah mereka yang lemah tertindas dan menentang kejahatan, siapapun yang melakukan kejahatan itu, Bagus Sajiwo dapat menangkap suara kakek itu yang semakin menurun dan mie lemah. Dia mendengarkan sambil menatap tajam wajah gurunya. Wajah itu yang biasanya segar kemerahan, kini tampak makin lama semakin pucat dan kembali pernapasan gurunya itu juga semakin mie lemah. Saya mengerti dan akan menaati semua pesan yang katanya dengan suara mantap. Nah, baik sekali kalau begitu. Aku ingin memperingatkan engkau, Anger. Sebagai seorang manusia, engkau tidak bebas dari kelemohan? Berhati-hatilah terhadap wanita. Ahaha, sudah tiba saatnya, bagus, pesanku, sempurnakan jenazahku dalam kobaran api bersama pondokku, selamat tinggal, Anger. Aku, aku pergi. Kakek itu masih tetap duduk bersilah dan matanya terpejam, duduknya masih tegak, hanya kepalanya yang agak condong ke kiri. Saat itu Bagus Sajiwo seolah dapat menasakan betapa roh ki ageng Mahendra meninggalkan jasadnya, melayang kembali ke ala emasalnya. Bagus Sajiwo mainyembah. Selamat jalan, ayang, selamat jalan, hatinya terasa diremas, akan tetapi dia segera menenangkan hatinya, menerima kenyataan yang ajaib dan suci berpisahnya nyawa dari kurungannya sebagai kenyataan dari kekuasaan Gusti Allah yang Maha Suci. Dia lalu menghampiri jenazah ki ageng Mahendra, merangkulnya lalu mimondongnya. Terasa ringan sekali jenazah itu, seperti anak kecil. Dia milangkah perlahan dan hati-hati sekali, seolah khawatir kalau akan mim buat goncangan terlalu kasar sehingga mengejutkan jasad yang seakan tidur itu. Dia melangkah satu-satu ke arah pondok dan tanpa disadarinya, beberapa butir air mati menetes turun ke atas pipinya. Pada saat dia merebahkah jenazah ki ageng Mahendra di atas pembaringannya di dalam pondok itu, terdengar suara beberapa orang di luar pondok. Bagus Sajiwo cepat keluar dan ternyata di luar pintu depan berdiri tiga orang dusun yang dikenalnya. Dengan sikap tenang Bagus Sajiwo menghampiri tiga orang laki-laki setengah tua yang sikapnya seperti orang yang kebingungan dan sedang susah itu. Paman, Andika bertiga ada keperluan apakah dia bertanya dengan wajah sama sekali tidak memperlihatkan perasaan apa-apa dan tadi bekas air mati pipinya telah dihapus dengan tangan. Maafkan kami, anak Mas Bagus. Di dusun kami sedang berjangkit penyakit dema M panas. Sudah ada dua orang yang meninggal dunia dan kini ada tiga orang laki yang sakit. Kami hendak mohon bantuan ki ageng untuk menolong kami, sayang sekali, Paman. Yang guru baru saja dipanggil pulang oleh Gus Iawloh, kata Bagus Sajiwo dengan tenang. Tiga orang itu terbelalak. Wajah mereka berubah pucat dan mereka saling pandang, lalu si pem bicara tadi Mi mandang lagi kepada Bagus Sajiwo. Maksud? Maksud Andika. Ki ageng telah, telah, meninggal dunia Bagus Sajiwo Mi ngangguk. Benar, Paman. Baru saja hal itu terjadi, aduh, maafkan kami. Kalau begitu, biar kami pulang, hendak kami kabarkan kematian ini kepada yang lain, tiga orang itu tergopoh-gopoh hendak meninggalkan tempat itu. Nanti dulu, Paman kata Bagus Sajiwo. Aku masih menyimpan banyak ramuan jamu untuk mengobati dema M panas. Tunggu, kuambilkan sebentar Bagus Sajiwo Mi masuki pondok dan tak lama kemudian dia sudah keluar lakimi bawa sekeranjang terisi puluhan buah bungkusan yang merupakan ramuan obat dema M, antara lain kayu manis, tapak liman berikut akarnya, pegagan, daun kaca piring, babakan pule, jahe, pupus waru, pupus papaya, sambung legi, dan meniran. Dia menyerahkan keranjang dan isinya itu. Ramuan jamu ini agar direbus dan yang sakit diberi minum M tiga kali sehari, secangkir penuh. Yang belum terserang dapat minum secangkir sehari, ah, terima kasih, anak mas Bagus, terima kasih, tiga orang itu menerima keranjang, Mi bungkuk-bungkuk mengatakan terima kasih lalu cepat meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, berbondong-bondong penduduk dari dusun-dusun yang berdekatan datang melayat. Mereka mendapat kabar dari tiga orang tadi. Diaem-diaem Bagus Sajiwo merasa kagum kepada mendiang Ki Ageng Mahendra. Jelas bahwa mendiang kakek itu telah Mi miliki perasaan yang amat pekas sehingga seolah dapat merasakan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Agaknya kakek itu sudah mengetahui lebih dahulu bahwa hari itu dia akan wafat, maka dia menyuruh Bagus Sajiwo Mi buat masakan yang demikian banyak. Kini pemuda itu dibantu beberapa wanita dusun yang datang melayat, menghidangkan makan kepada para pelayat dan sungguh luar biasa sekali, nasi dan lauk dari daging kijang itu cukup dan pas untuk para tamu semua. Bagus Sajiwo lalu berkata kepada para pelayat bahwa untuk Mi menui pesan terakhir gurunya, dia akan menyempurnakan jenazah kakek itu. Dengan Mi memperabukannya berikut pondok itu. Tapi, anak mas seorang tua menegurnya. Kalau pondoknya ikut dibakar, lalu Andika akan tinggal di mana? Bagus Sajiwo tersenyum. Dia memang sudah digemleng lahir batinnya oleh mendiang kiageng Mahendra. Dia memang teidak berduka atas kematian gurunya. Mengapa mesti berduka? Apa yang didukakan? Gurunya yang sudah meninggal dunia teidak perlu disusahkan, juga tidak Mi membutuhkan rasa ibadari yang hidup. Bahkan, setidaknya, tubuh gurunya sudah terbebas sama sekali dari rasa nyeri dan segala macam kesengsaraan badan. Kiageng Mahendra sudah kembali ke asalnya. Tubuhnya kembali ke asalnya, bersatu dengan tanah. Rohnya kembali ke asalnya, bagaikan setetes air yang kembali ke samudera. Apa yang harus disusahkan? Kalau dia berduka, jelaslah bahwa yang disusahkan adalah dirinya sendiri, merasa ibadiri karena kehilangan guru, kehilangan temen, kehilangan pengganti orang tua. Paman, pondok ini memang harus dibakar sesuai dengan pesan mendiang-eyang karena aku pun segera akan meninggalkan tempat ini, kata Bagus Sajiwo kepada kakek yang bertanya tadi. Demikianlah, dibantu oleh para penduduk dusun, Bagus Sajiwo mengumpulkan sedikit pakaian yang dimilikinya, Mim bungkusnya dalam buntalan kain hitam, lalu Mim bawa keluar buntalan itu dari pondok. Setelah itu, dia mengumpulkan kayu ranting dan daun kering, menyusunnya di bawah dan sekitar pembaringan di mana jenazah gurunya direbahkan. Juga ranting dan daun kering ditumpuk di sekeliling pondok. Setelah Mim beri penghormatan terakhir kepada jenazah gurunya, diikuti oleh semua penduduk dusun yang merasa kehilangan seorang kakek yang selalu siap menolong Mirka, Bagus Sajiwo lalu Mim bakar pondok itu. Api berkobar tinggi. Para penduduk dusun segera mundur menjauh karena tidak kuat terhadap panas kobaran api itu. Sebentar saja rumah dan segala isinya habis termakan api, runtuh menjadi puing-puing abu. Sejak tadi, Bagus Sajiwo duduk bersila menghadapi pondok yang terbakar itu, ditinggalkan para penduduk yang menjauh saking panasnya. Namun pemuda itu tetap duduk bersila di tempat tadi, tidak begitu jauh dari pondok yang terbakar. Api seperti nafsu atau nafsu seperti api. Kalau diberi makanan bahkan semakin lapar, apapun dilahapnya, semakin banyak makanan semakin lahap. Akan tetapi kalau sudah tidak ada lagi yang dimakan, dia pun mengecil dan pada M. Pondok itu sudah terbakar semua. Api semakin mengecil dan akhirnya pun pada M, meninggalkan bara dan asap, juga banyak abu. Bagus Sajiwo bangkit dari duduknya, bermaksud untuk mendekati puing-puing dan mencari lalu mengumpulkan abu jenazah gurunya yang akan dikuburnya di tempat di mana gurunya suka duduk bersama di. Akan tetapi baru saja dia maju tiga langkah, tiba-tiba angin keras bertiup, membuat pohon-pohon di sekitar puncak itu bergoyang-goyang seperti penari-penari kesetanan. Angin itu bertiup semakin besar dan menggila, bahkan lalu menjadi angin lesus, angin punting beliung, angin yang berpusing amat cepat dan kuatnya. Bagus Sajiwo terkejut, merasa seolah-olah akan terseret oleh angin yang berpusing. Akan tetapi dia segera mengerahkan tenaga saktinya dengan ajigiris lo, batu gunung, sehingga tubuhnya menjadi seberat batu besar dan kedua kakinya seolah berakar ke dalam tanah seperti sebatang pohon raksasa. Tubuhnya bergoyang-goyang, pakaiannya berkibar, bahkan rambutnya yang panjang terlepas dari sanggulnya dan terurai berkibar. Namun kedua kakinya tetap kokoh berdiri. Sementara itu, para penduduk lusun yang berdiri agak jauh, juga terlanda angin besar itu. Biarpun angin beliung itu tidak menyerang mereka, namun mereka ketakutan dan terdengar jeritan wanita. Mereka lalu merebahkan diri menelungkup di atas tanah sehingga terbebas dari seretan angin. Angin lesus itu membawa daun-daun kering, membubungkannya ke atas, makin lama semakin besar putarannya, membubung ke atas menjadi semakin kecil merupakan kerucut atau seekor naga yang kepalanya di bawah ekornya di atas angin beliung itu kini bergerak mendekati puing dan abu pondok yang habis terbakar itu dan terjadilah peristiwa yang membuat bagus sajiwater belalak dan takjub. Angin berputar itu menyambar segala sisa kebakaran itu, mim bawanya mim bubung ke atas, kemudian angin beliung itu bergerak semakin jauh dan akhirnya menipis lalu lenyap. Terjadilah peristiwa yang mim buat bagus sajiwater menung. Ketika angin beliung tadi menerbangkan semua sisa pondok, suaranya mendesis dan mengaung, dan dia seolah mendengar suara Ki Ageng Mahendra seperti kalau kakek itu mengucapkan puji-puji kepada keagungan Tuhan. Setelah angin berhenti mengamuk, para penduduk dusun baru berani bangkit berdiri dan semua orang berseru keheranan melihat bekas tempat pondok itu berdiri kini telah menjati bersih. Semua sisa kebakaran telah disapu bersih dari situ, tidak tertinggal segenggam pun abu. Hujan abu terdengar teriakan mereka. Bagus sajiwater berdengar. Abu yang lembut sekali mila yang turun dari atas. Agaknya abu dari puing pondok dan semua isinya itu tadi diterbangkan ke atas oleh angin puting beliung dan kini mila yang turun menghujani seluruh permukaan puncak bukit. Itulah agaknya yang diinginkan Ki Ageng Mahendra. Jenazahnya menjadi abu dan menjadi pupuk bagi tanah di seluruh permukaan puncak, menyuburkan tanah sehingga apapun yang ditanam para. Penduduk dusun akan dapat tumbuh dengan subur dengan hasil yang berlimpah. Sampai dengan matinya pun, gurunya selalu masih ingin mendarmabaktikan demi kesejahteraan manusia. Semua keajaiban ini terjadi, tentu bukan karena kesaktian Ki Ageng Mahendra yang selalu mengatakan bahwa dia orang biasa, melainkan karena kehendak Tuhan dan ini membuktikan bahwa Ki Ageng Mahendra adalah seorang manusia yang dikasehi Gusti Allah. Terpujilah keagungan Gusti Allah yang Maha Kasih, Bagus Sajiwa bergumaem sambil merangkapkan kedua tangan menjat isembah, meniru kata-kata mendiang gurunya di waktu ngimuji nama Tuhan. Setelah semua orang yang melayat meninggalkan puncak itu, Bagus Sajiwa juga menuruni puncak sambil menggendong buntalan pakaiannya yang hanya beberapa potong jumlahnya dan itu pun merupakan pakaian yang terbuat dari kain kasar, dijahit amat sederhana. Ketika mi langkah perlahan-lahan menuruni puncak bukit itu, Bagus Sajiwa merasakan sesuatu yang hampa dilubuk hatinya. Tentu saja dia perlu mencapai tingkat mendiang gurunya yang sudah dapat terbebas dari rasa perasaan hati akal pikirannya. Dan gurunya juga tidak mengharuskan dia demikian. Pengaruh hati akal pikiran masih bekerja dalam dirinya, hanya saja ada kekuasaan yang membuat dia senantiasa sadar dan tidak akan terseret oleh perasaannya.